Apakah dengan cara kamu pulang suamimu akan berubah lebih baik lagi? Aku gak tau, mis, gak aku pikirkan sayang, mis, saya berusaha, gak mau pulang hidup, cari kerjaan ini tak tolong kemis, kenapa kau. Oke, bukan, pertanyaan saya nih, kan kamu ingin pulang, apakah dengan pulang suamimu akan lebih baik? Bener gak, sayang? Saya cuma kasih anak, saya perempuan kalau gak sampai punya anak, gak sampai punya bapak lagi, yang satu udah gak punya bapak, yang kecil, seberat apapun masalah saya sama suami, kalau bisa saya gak apa-apa, suju, minta maaf sama suami, walaupun saya gak salah, mis. Ya udah, kalau gitu ya udah pulang aja, sayang, kalau memang kamu sudah bilang seperti itu, ya udah gak apa-apa pulang, sayang. Sayang, saya gak minta pulang sama majikan saya, mis. Terus mintanya gimana, lah, kamu kan bilang mau mempertahankan suamimu. Suami saya tuh belum tahu sampai saat ini, dia tuh tanya bulgaji pulang ini tuh buat apa, kan saya gak bilang kalau buat bayar potongan masian, mis. Ya, karena itulah, berarti kan suamimu cuma mementingkan kamu uang mudok, dia tidak mementingkan bagaimana rasanya, Bahwa kamu itu sedangkan itu gak punya pekerjaan gitu loh, kamu itu lagi cari ejem. Gaji bulan ini kan saya cuma sisa 1750, nih. Lah, makanya kan berarti kan suamimu gak peduli sama kamu, sayang. Harusnya kan dia tanya baik-baik bahwa kamu itu masih merintis lagi dari bawah, kamu mencoba lagi lebih baik lagi. Bener gak, sayang? Kok bisa-bisanya ditudung lontek, ditudung gak jelas gitu kan yang gak seharusnya, toh. Dia nyatuhin talak berulang kali, mis. Sangat capek. Makanya Miss Yuni tanya nih, mau apa, apakah mau pulang, atau mau ngobrol sama suamimu dulu, atau seperti apa, kan Miss Yuni gak tahu nih. Intinya gini, saya mau lintang sama Miss Yuni untuk demonin suami saya, jelasin masalah kerjaan saya disini tuh baik-baik aja. Gak usah bilang, Miss, kalau saya timah kau, dia terus nanti akan mencari masalah sama saya, mis. Saya capek. Tapi Miss Yuni tidak mau bohong, sayang. Sorry, sorry Miss Yuni tidak mau bohong. Karena bagi saya kalau bohong, saya akan berbohong untuk sehari ini, dan besok lagi saya akan tetap berbohong. Saya gak mau. Salah bagi saya kalau saya terus berbohong. Dia suka tidak suka, itu adalah kenyataan. Jadi saya akan katakan itu kenyataan. Saya gak berani kalau saya diajarin bohong, saya memang gak mau. Ya udah, saya nurut sama Miss Yuni ya. Gimana caranya Miss Yuni bilang sama suami, supaya suami itu reda, gak marah lagi. Nomor WA saya semua itu di-blockir nih, sama suami. Dan anak saya tuh waktunya tambah satu dikasih jatakan yang kecil bagian suami yang masih 1 juta. Yang besar tuh bagian saya, Miss. Dia gak kirim untuk anaknya itu yang di-block yang kecil, yang umur 2 tahun setengah. Oke, gini aja. Sebenarnya tenangkan dirimu. Soalnya dia menerormu kayak gitu kan nanyain kamu punya uang apa enggak. Kan dia aneh tuh. Kan kemarin gaji waktu di interview mit majikan kan aku kirim ke ibu. Misalku gak bayar potongan di sini. Tanggal 31 saya gajian, tanggal 9, tanggal 2 kan saya ke kantor. Terus uangnya kamu kirim ke keluarga? Yang 2000 kan buat itu. Terus yang sisanya tuh aku kirim ke keluarga aku yang 6 juta, Miss. Jadi aku gak punya simpanan. Aku bilangin gaji bulan ini. Karena aku kan udah gajian, udah 1 bulan, tapi kerja di majikan ini. Saya gak kirim buat keperluan aku di sini. Karena saya masih berada kasih. Dan suamimu maunya kamu kirim uang? Karena suami saya tahu saya gak kirim uang, dia minta 2 juta, Miss. Dikirimin ke dia. Dia kan juga kerja di bank, Miss. Saya pergi mengatur posisi. Saya coba hubungin temennya selaku kerjaan, malah temennya disuruh blokir nomor aku, Miss. Sebentar dong, sebentar, 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 sebentar. Suamimu kerja tapi masih minta uang sama kamu. Di sini ada sesuatu yang gak saya pahami. Dan kamu nangis-nangis demi dia. Apa yang kamu nangisi? Hari ini kamu masih bisa bekerja, dia pun menalak kamu. Apalagi kamu gak punya pekerjaan. Kalau saya pribadi, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Dan untuk masa depan anak saya. Laki-laki, saya akan pikir kedua. Yang penting saya mengais reski buat anak saya. Tapi kalau kamu memberatkan laki-laki itu, yaudah kamu jelaskan dan kamu pulang. Tapi kalau kamu membutuhkan kehidupan yang lebih baik lagi buat anakmu. Diem dulu untuk sesaat. Baru bisa menangkan dia. Ngerti? Tadi aku diambil tak tahu sama adik. Tidak, tidak, tidak. Tiba-tiba ini, ini yang naik telepon berkali-kali masuk. Jangan dimatiin dulu, jangan dimatiin dulu. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? WA ini nggak bisa di-telepon, Miss. Nggak tahu kenapa. Oke, sebentar. Soalnya di sebelah ada yang telepon masih nangis-nangis. Kamu ada apa, Sam? Yang apa? Bisa SMS tuh, Miss. Banyak yang SMS-an? Iya, yang masalah itu seru banyak pacak tuh, Miss. Oke, sebentar dulu ya. Tak nangani satunya dulu. Ntar aku telepon balik kami. Iya, iya. Oke. Halo, Dor. Halo? Halo, Miss. Tadi tuh saya nyuruh adik ipanya. Aku WA ke adik ipanya suruh nyampe ibu suami saya. Kalau kamu terus blokir, yaudah aku tak pulang, tanya suruh kamu kerja di bangka. Aku bilang gitu kan, Miss. Malah dia tuh ngacem gini. Kalau kamu sampai berani di sini, Kak Paten itu, kok gini? Sampai uang ini kali aku. Dia udah ngacem gitu. Aku bilang, Miss. Berarti kan dia butuh wangu saja. Dia nggak butuh kamu. Yang langsung aku gini. Boleh maha sama aku. Boleh nggak mau sama aku. Rumah sama-sama sama aku. Tapi setidaknya tanggung jawab dia nafkahin alat. Bok di nafkahin. Oke, seperti yang saya katakan. Ya, itulah resikonya seorang perempuan. Resikonya jadi perempuan kayak gitu, sayang. Kalau laki-laki itu pergi. Saya curiganya, kenapa suamimu menjatuhkan kamu. Padahal kamu masih ngirimin uang ke dia. Terus sekarang kamu mau datang cari dia, malah kamu mau dibunuh. Terus kamu ngapain cari dia, ya? Hah? Jadi tabungan aku di rumah selama 9 bulan di Hong Kong itu wang 11 juta, Miss. Apa? Aku kan nggak pernah senang-senang sama jadi istrinya. Aku nggak pernah dandang. Nggak pernah nyenangin diri aku sendiri. Sisa 1.700 itu aku pengen nyenangin. Ya emang aku pengen. Kayak pengen mempercantik diri. Soalnya saya, harga diri saya udah dijatuhin sama suami saya sendiri. Aku gila, parah wak, kok gue elak, gue nyomot. Dari situ saya tuh pengen, nih, pengen dapet pujian suami. Pengen dandang, tapi malah dia marah itu. Oke. Seperti yang saya katakan, laki-laki mencintainmu, dia tidak akan seperti itu. Dan apa yang kamu tanya sih, sayang? Aku cuma nangisi nasib dan anakku. Masa anakku, cewek, nggak punya apa-apa semua. Ma? Terus? Aku udah berusaha. Naurinin eko aku supaya rumah tangga aku seperti apapun tetap utuh, Miss. Tapi laki-lakinya nggak bisa penghargai saya. Terus luju saya yang di sini ngodel. Ada, tapi dapat uang interminitas satu bulan itu lho. Awalnya kok bisa kirim tanggal sama iku. Tanggal lulu dibalikin. Dua tak mulu, Teo. Dia udah mikir-mikir kayak gitu, Miss. Ya iyalah, kan kamu nggak cerita sejujurnya ada apa dan kenapa kamu kirim uang. Kan seperti yang aku katakan, jangan kirim uang dulu. Belum waktunya kirim uang, kamu kirim uang. Aku jelasin sama dia, itu gaji aku. Bos aku karena ngutusin kontrak sama aku. Aku dapat cuma-cuma gaji satu bulan. Aku jelasin yang gitu, Miss. Oke. Makanya aku bilang sama kamu. Mereka kan nggak paham, sayang. Dan intinya adalah suamimu kalau suami baik-baik nggak akan seperti itu. Itu aja. Hah? Merti nggak? Bener nggak? Iya, Miss. Gak usah kosong, Miss. Gak usah kosong. Kan ada Miss Unit. Bener nggak? Gak usah kosong, Miss. Ingat. Mereka jatuh dari... Ayo, kamu putus asa di Hong Kong tak bawa ke Mako. Masa di Mako kamu putus asa? Ayo, nggak ngesanlah Miss Unit lah yang selalu bantu kamu. Hmm? Tidak mau mikir lah si malam, Miss. Orang tua aku udah buang aku demi berhatiin suami aku. Aku demi... Pengen hidup sama suami. Orang tua aku udah nggak nganggap aku anak. Demi suami aku. Sekarang orang yang aku... Tidak, Allah bisa tak aputnya kok malam. Halo. Halo. Oke, Miss. Kan ada misi unit, kondisinya. Kalau kamu berpikirnya jelek kayak gitu, terus, Bi. Hah? Bener nggak sih? Kalau kamu mikirnya seperti itu, terus, Bi. Nggak boleh mikirnya seperti itu. Aku setiap mana, Miss, Bi cuma bikin matanya aku. Kepala aku bentuk-bentukin ketepo. Loh, 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 loh. Jangan. Kenapa aku gila mama kamu? Kamu harus kuat. Kamu harus bisa. Kalau kamu putus asa, mereka akan bertawar di atas penderitaanmu, sayang. Ayo, kamu di Hongkong nggak ada yang mau kamu. Miss Yuni mau kamu. Ingat. Kamu harus sukses. Ngerti? Ngerti? Tadi aku minta izin majikan aku. Nggak terepon ke R&B, Miss Yuni. Berarti kan majikanmu baik, dong. Tidak, kenapa majikan aku? Aku, maaf kalau aku punya sehari ini karena aku banyak pikiran, Miss. Tapi kerjaan tetap aku jalanin, Miss. Maksudkan aku nanti? Tadi aku, Miss. Yang, aku doang terepon ke R&B. Tadi aku. 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 Jadi dia melalui dia mendengar dari rumah kita Dia melalui dia berkirap, dia nous dili Jadi dia melalui dia melalui dia Tapi dia masih belum nyaman, tapi dia akan menanggul Ini kisah apa yang kamu katakan? Apa yang mana nain? Jadi dia akan menanggulkan dirinya Soalnya dia akan menanggul Dia akan musica untuk menjilat Saya tidak mengatakannya, dia akan jadi hal tersebut Dia akan melalui dia keluar dari Hitler Saya benar, saya ber licensesen kan kamu suka menyebabkan kamu Ya boleh bagi kamu bilang kalau kamu harusUh-Butur IiOC hanya ingin kamu suka dia Jika tidak ingin kolom Schluss Tidaknya iyai dengan dia sebelum kamu黨 Alku ini sampai keluar Durang siapa ahli ya Aku apakah bisa melakukannya. Jika kamu melakukannya, kamu melakukannya mulai dengan kaki-lalu banyak. Kamu melakukannya? Kamu melakukannya? Puan beautiful, Saya melakukannya untuk orang gururakannya seperti ini harus menjadi k explokan. Itu lucu yang ketika. Aku melakukannya kalau aku tidak akan memberi dia. Kini kita akan mengatakan dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tahu, tahu. Kita tahu, kita tahu, kita tahu. Of course. Kita tidak mengalau. Tidak begitu tidak mengalaukannya. Kita telah bertemu, dan akan menghubungi mereka. Apakah kamu tinggal tidak terlalu banyak di sini bilang bahwa orang orang Hongkong itu paling takut orang nangis loh kalau orang Hongkong itu paling takut orang nangis udah ngerti gak ngerti gak iya makanya tadi kan saya tetap merjain kerjaan saya tapi kan gak boleh nangis bukan masalah ngerjainnya sayang ngerti gak karena apa cingsu yuk takutnya kamu akan stress depresi gila ngerti gak jadi majikan takut itu semua dan majikan kamu bilang kalau kamu memang gak kuat yaudah pulang Indonesia saja tapi kalau kamu pulang Indonesia suamimu aja gak mau kamu pulang Indonesia sayang bener gak mau dibunuh gak iya malah mau dibunuh karena itu kamu harus semangat jangan nangis di rumah majikan ya doya jangan nangis di rumah majikan malah ntar bukan kamu yang ngeberi kemalah majikan yang gak mau kamu ngerti ngerti do tapi inget tapi inget majikan baik bukan berarti kamu seperti itu kalau kamu selalu nangis bisa-bisa majikan yang gak mau kamu ngerti ngerti ya jangan nangis udah hentikan tangisan ini jadi yang lebih baik lagi ngerti oke semangat ya sayangnya jangan nangis lagi jangan nangis lagi jangan nangis lagi ya boleh oke siap oke sebentar ya oke jadi jadi bingung saya ya kalau ada yang nangis-nangis banyak orang yang bilang bahwa saya jualan air mata padahal saya sendiri tuh paling sedih kalau saya dengarkan air mata yang terus mengalir dan saya gak tahu saya harus saya gak tahu harus seperti apa dan bagaimana intinya adalah dukungan suami sangat penting gak tahu harus seperti apa jadi saya gak bisa ngomong apa-apa ya sampai dikatakan londek atau pelacur atau apapun dimana naluri seorang suami yang melihat seseorang seperti itu saya gak tahu saya gak tahu bagaimana rasanya seorang istri yang suaminya ada di Indonesia dan mengatakan suami istrinya ini adalah pelacur lontek dan lain sebagainya dimana hati laki-laki seperti ini apakah benar akan menjatuhkan talak padahal istrinya kerja banting tulang dan harus menangis sebenarnya istrimu tuh hanya ingin dihibur sih mas dia gak menginginkan apapun darimu dia hanya menginginkan kasih sayangmu yang yang lebih lagi saya gak ngerti ya terpancing emosi kayaknya saya ada sedikit emosi saya yang agak-agak terganggu dimana saya merasa bahwa perjuangan seorang perempuan itu sangat berat sekali saat merantau dia akan memikirkan anaknya dia akan memikirkan suaminya dia akan memikirkan keluarganya bapak ibunya bapak ibunya masih memikirkan majikannya kenapa saya selalu bilang bahwa sebagai wanita yang bekerja di luar negeri itu sangat berat sekali saya selalu mengingatkan pada orang yang ada di Indonesia tidak ada satu perempuan pun yang ingin meninggalkan keluarganya tidak ada seorang pun yang ingin merantau jauh jika di kehidupan mereka di Indonesia khususnya itu layak tidak ada karena itu wahai para suami janganlah memudah sekali mengatakan istrimu itu londe janganlah mudah sekali mengatakan talak pada istrimu yang ada di sini karena kamu tidak tahu betapa berat pekerjaan mereka betapa berat betapa ngenesnya pikiran mereka betapa runyamnya hati mereka jangan hanya menghina mereka dukung mereka berikan mereka doa jadi buat para suami ini khususnya bantu kami doa agar kami lebih amanah lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengantir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup lagi dan terima kasih bye bye